Bagaimana kalau ada da'i atau ustadz yang dia banyak ceramah kemana-mana tapi gak ngerti bahasa Arab Ya wajib dia belajar bahasa Arab Ya bagaimana dia memahami Al-Quran, memahami Sunnah, membaca kitab tafsir, memahami hadith Dan syarahnya kalau dia gak ngerti bahasa Arab, wajib dia belajar bahasa Arab, wajib Tapi sekarang memang terlalu berani orang itu Terlalu berani Belum punya Ilmu, belum menguasai ilmu sudah ceramah kemana-mana Dia boleh memberikan nasihat Untuk siapa? Pertama untuk dirinya Yang kedua untuk istrinya Yang ketiga untuk anaknya Karena dia wajib menjaga diri dan keluarga dari api neraka Ada pun untuk orang lain Da'wah Ya orang-orang yang berilmu, gak boleh orang yang tidak berilmu berda'wah gak boleh dalam Islam, tidak boleh Sekarang banyak yang terjadi demikian Seperti yang di televisi, banyak yang gak ngerti agama Cerama Bahkan agama ini dihinakan oleh mereka Da'wah ini dipakai dengan nyanyi Dipakai dengan tertawa, dipakai bercanda Tidak bisa agama seperti itu Agama ini keseriusan Dibawakan dalil, dalil hujja Bukan dengan ro'yu, bukan pendapat Bukan dengan sambil nyanyi Bercanda Bahkan dengan perempuan lagi Kadang-kadang dihadapan perempuan Ini Menghinakan agama Yang seperti ini Tapi umat Islamnya karena jahil Diam aja semuanya Diam Mungkin masih majlis ulama nya menegur Yang seperti itu Bahwa ini menyimpang dari syariat Terima kasih